Halo semuanya, jumpa kembali ya setelah satu minggu lebih ya kira-kira saya nggak upload video terbaru ya sama sekali jadi di video kali ini saya akan tutorialkan ya untuk pemasangan instalasi sesuai request dari teman kita dimana teman kita minta request buatkan video pemasangan instalasi listrik rumah dengan tiga saklar ya nah untuk yang pertama saklar engkel ya disini minta untuk satu lampu nah ini untuk saklar engkelnya kemudian untuk saklar serinya di bagian tengah-tengah sini ya ini untuk dua lampu nah ini untuk dua lampu dan yang ketiga untuk saklar engkel lagi ini digunakan untuk on off dari exhaust fan ya jadi request-nya seperti itu gini ya teman-teman sebelum kalian melakukan penyambungan instalasi untuk di rumah ya langkah baiknya disini kita siapkan jalur-jalur kabelnya dan tentunya kita harus paham juga mana jalur-jalur yang akan kita sambung agar tidak salah dalam penyambungan kabel nantinya nah disini sedikit saya jelaskan ya Hai yang pertama di kotak sambung sini ya Nah di sini ada beberapa jalur kabel nih yang sudah saya siapkan ini yang saya pegang dua kabel yaitu jalur utama keluar dari MCB dalam ya MCB dalam rumah ada warna hitam dan warna biru kemudian di sini ada kabel kuning hijau nih nah kabel kuning hijau kita buat soper ya untuk stop kontak ya bila nanti mau pasang stop kontak baru kemudian ini dua kabel yang turun ke saklar engkel ya kemudian di sini ada dua kabel lagi hitam dan biru ini untuk jalur utama ketidus 2 dan 3 kemudian jalur ke lampu setelah kalian paham ya untuk jalur-jalur kabelnya baru di sini kita bisa melakukan penyambungan kabel ya Nah yang pertama di sini kita bisa mulai dari saklar ya kita sambung dulu ke lampu kemudian selanjutnya di sini kita bisa menyambung kabel yang warna biru ini kabel biru ya ini menandakan untuk kabel netral sini ada tiga kabel biru ini kita sambung jadikan satu untuk cara menyambung kabel di sini teman-teman saya yakin sudah paham semuanya jadi di sini saya skip aja ya selanjutnya di sini kita tinggal menyambung kabel api atau kabel yang ada setrumnya nih sini ada tiga kabel ya dari MCB dalam satu untuk jalur utama lagi ketidus 2 dan satu yang turun ke saklar di sini kita sambung jadikan satu sekarang kita geser lagi ke kanan ya kita geser ketidus yang kedua di sini ini juga sudah saya siapkan untuk jalur-jalur kabelnya ya Nah yang saya pegang di sini kabel yang turun ke saklar seri di sini ada dua kabel warna merah dan satu warna hitam Nah untuk yang hitam di sini kabel api yang turun ke saklar ya kemudian dua kabel warna merah keluaran saklar untuk yang akan kita sambung ke masing-masing lampu tuh lampu 1 dan lampu 2 lanjut lagi ini dua kabel jalur utama ini dua kabel lampu dan ini juga sama ya dua kabel jalur utama dan satu kabel warna hitam ini yang ke lampu 2 Nah sekarang untuk penyambungan kabelnya disini salah satu kabel merah kita sambung dengan kabel lampu kemudian untuk kabel warna merah yang satunya ini kita juga sambung ke lampu dan berikutnya disini kita akan menyambung kabel yang warna biru dulu ya disini kabel biru identik dengan kabel netral ya jadi jangan sampai terbalik ya untuk kode pewarnaan kabelnya lanjut lagi tinggal kabel yang hitam ini untuk kabel api sini ada tiga kabel ya dua jalur utama dari depan dan untuk yang belakang dan satu yang turun ke saklar seri lanjut lagi kita geser ke sebelah kanan di tidus yang terakhir ya dibawah tidus ini ada saklar engkel ya gunanya untuk on off dari eksos van dan kabel yang saya pegang ini jalur utama dan warna biru ini netral lampu ya karena tadi untuk yang api sudah kita sambung terlebih dahulu kemudian ini dua kabel kabel dari eksos van nah pertama disini kita akan sambung ya ini keluaran saklar engkel ya nah ini kita sambung dengan salah satu kabel eksos van ya lanjut lagi disini kita tinggal menyambung kabel yang warna biru ya nih untuk netral netral dengan netral lampu dan juga salah satu kabel eksos van dan yang terakhir disini tinggal kabel api ya atau kabel setrumnya kita lanjutkan ke pemasangan kabel untuk saklar engkel dan juga saklar serinya pertama disini kita pasang dulu kabel yang ke saklar engkel ya ini saklar engkel untuk on off dari eksos van untuk pemasangan kabelnya sangat mudah sekali ya sini saya pakai yang merek broko ya untuk yang warna merah ini kabel yang masuk dan yang putih ini untuk keluaran saklar kita lanjutkan ke pemasangan kabel untuk saklar seri ini ada tiga kabel ya satu hitam dan dua kabel warna merah ini saya juga pakai yang merek broko ya cara pemasangannya hampir sama dengan saklar engkel ya yang merah untuk fasa yang turun ke saklar dan untuk kabel merah ya kita akan colokkan di bagian yang putih ya ini kabel hitam kita colokkan di bagian sini untuk kabel yang warna merah ini salah satu kabelnya kita colokkan di bagian sini satu dan satunya lagi di bagian sini kita lanjut kita lanjut kita lanjut kita lanjut kita lanjut keser ke kiri ini untuk saklar engkel ya untuk satu lampu cara pemasangannya sama dengan saklar engkel yang pertama ya tinggal kita colokkan aja satu di bagian sini dan satunya di sini saatnya di sini kita simulasikan bersama-sama untuk sumber listrik sudah saya on kan ya kita akan mencoba tekan salah satu dari saklar engkelnya untuk lampunya disini menyala kita akan tekan saklar seri satu lampunya menyala untuk dua lampunya juga menyala disini ketiga lampu sudah menyala tinggal disini kita coba untuk exhaust fan nya ya kita tekan saklar engkel untuk exhaust fan disini sudah berputar ya jadi sekian dulu untuk video tutorial kali ini semoga video ini bisa menjawab request dari salah satu kawan kita untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan kalian share dan semoga video ini bisa menjadi referensi untuk bahan belajar pemasangan instalasi listrik rumah dan jika ada yang dipertanyakan silahkan kalian isi dan tulis di kolom komentar atau kalian bisa request video pemasangan instalasi listrik rumah lainnya sekian dan jumpa lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati